Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dan bagi yang sedang sakit Segera diberikan kesembuhan Bagi yang mengalami kesubatan hidup Segera mendapatkan kemudahan Hari ini kita akan Coba berbagi ya Mengenai matematika dasar Tapi saya tidak Memberikan pemahaman ini Untuk anak-anak Atau peserta didik Kita akan coba sharing Sebagai orang tua Pemahaman atau Pengetahuan ini, pengetahuan yang sedikit ini Saya bagi untuk kepada Alian orang tua Wali murid ataupun bagi para Papa, mama Ayah, bunda Atau bapak dan ibu muda Yang masih memiliki anak usia dini Kita akan belajar mengenai Matematika dasar Pada konsep pengenalan Untuk anak usia dini Belajar berhitung untuk Anak usia dini Itu penting Sebab Anak-anak biasanya Nanti ketika mereka sudah masuk Di usia Sekolah Sekolah dasar Atau Di taman anak-anak Bisa juga dikaut Mereka akan Kesulitan Untuk mengenal Bilangan-bilangan Apalagi untuk belajar matematika Umumnya Ketika kita berada di Tingkat dasar Masih enjoy Mengikuti pelajaran Tapi nanti sudah Meningkat lagi Naik ke tingkat Pertama Sampai sekolah menang pertama Mulai ada kesulitan Apalagi nanti juga Sudah ada di sekolah menang atas Dimana sih tingkat Kesalahan Yang sering terjadi Mungkin berdasarkan Apa yang Pernah saya pelajari Kenapa anak-anak Sulit belajar matematika Atau Bahkan tidak suka Terhadap matematika Ini bukan karena Mereka tidak pandai Tapi dikarenakan Memang basic matematika Yang mereka miliki Itu kurang Untuk memahami Pelajaran-pelajaran Yang lebih sulit Supaya Anak-anak Nanti ketika Sudah saatnya Mereka Belajar matematika Lanjutan Kita harus berikan Pemahaman dasar Yang Suai Yang benar Jadi anak-anak Tidak Mengalami Kebingungan Atau kesulitan Ketika mereka harus Belajar matematika Lanjutan Seperti itulah Tujuan kira-kira Video ini Saya buat Untuk saya share Kepada Semua yang Menonton video ini Semoga kita bisa Mendapatkan Berkah dari Adanya Pembelajaran ini Usia terbaik Dalam belajar Berhitung Ini menurut Teori yang pernah Saya Baca Jadi Usia terbaik Untuk belajar Berhitung itu Mulai 4-5 tahun Atau mungkin Beberapa anak Ada yang 3 tahun Sudah mulai Bisa kita ajarkan Karena kan Tumbuh kembang Anak ini Berbeda-beda Dari Setiap anak Tidak semuanya Sama Seperti Dia tumbuh gigi Dia bisa berjalan Anak ini Bisa mulai Bicara Bisa mulai Berkomunikasi Dengan baik Ini berbeda-beda Makanya disini Kita ambil Usia yang umum 4-5 tahun Anak-anak sudah Bisa berkomunikasi Dengan baik Nah disini Kita mulai kenalkan Kenalkan apa Kenalkan istilah Untuk Mana yang Konkret Dan mana yang Abstract Apa itu Konkret Dan apa itu Abstract Contohnya Seperti ini Konkret itu Adalah Hal-hal Yang nyata Yang nyata Yang ada Kita pergunakan Sehari-hari Sebagai contoh Disini Saya buatkan Gambar Ada Beberapa anak Sedang melakukan Kegiatan yang Konkret Ini kegiatan Nyata Mereka Mewarnai Mereka ada Punya kuas Disini ada Tetapannya Koran Ada warna-warna Ini ada Hal yang Konkret Begitupun Dalam Matematika Di dalam Matematika Itu Ketika Anak baru Memulai Belajar Berhitung Mengenal Dunia Matematika Dengan Bisa Berhitung Artinya Kita Mulai Dengan Yang Konkret Dulu Kalau Di Kita Budaya Kita Sudah terbiasa Kita mengenalkan Anak Berhitung Biasanya Pasti Ayah Bunda Selalu Menggunakan Jari Biasanya Itu sudah Benar Karena Jari ini Adalah Hal yang Konkret Hal yang Konkret Yang ada Pada Kita Atau Pada Anak Telunjuk Misalkan Satu Dua Misalkan Jari Tengah Dan Telunjuk Diangkat Bersama Ini Adalah Hal Yang Konkret Ini Sudah Tepat Sampai Anak Mengenal Bilangan Hingga Sepuluh Ini Hal Yang Bagus Atau Dengan Hal Yang Lain Dengan Main Anak Anak Kita Atau Juga Nanti Dengan Lidi Mungkin Bisa Atau Berbayar Dengan Yang Lain Bola Pokoknya Hal Yang Konkret Kalau Disekat Kita Ada Ayam Ada Induk Ayam Yang Sedang Mengiring Anak Itu Bisa Sambil Kita Ajarkan Untuk Berhitung Kepada Anak Kita Semua Yang Dilihat Itu Menjadi Pembelajaran Bagi Dikat Lanjutan Sekolah Misalkan Seperti Dia Sudah Mulai Masuk Taman Kanak Anak Atau Nanti Di Paut Bisa Jadi Dia Sudah Dikenalkan Dengan Hal Angkrak Mengenai Matematika Apa Contohnya Bentuk Bilangannya Kalau Satu Berarti Kita Tulis Satu Bentuk Lambang Bilangan Satu Lalu Dua Seperti Apa Dua Seperti Angka Bebek Ini Melambangkan Bilangan Bahwa Itu Adalah Dua Tapi Sebelum Mereka Mengenal Lambang Bilangan Dua Seperti Angka Bebek Kita Harus Pastikan Mereka Tahu Konkretnya Dulu Kalau Dua Bebek Itu Ada Dua Satu Dan Dua Berarti Jumlahnya Ada Dua Bebek Bukan Dengan Lambang Bilangan Langsung Ini Sebuah Keliruan Kita Menemukan Langsung Lambang Bilangan Pada Anak Seperti Itu Itulah Perbedaannya Kita Mengajarkan Secara Selain Hanya Di Matematika Jadi Kita Harus Melakukan Pendekatan Secara Persuasif Kita Harus Meluangkan Waktu Untuk Buah Hati Kita Entah Itu Belajar Berhitung Belajar Menang Warna Dan Sebagainya Ada Kiat-kiat Atau Strategi Pembelajaran Dalam Berhitung Yang Pertama Ada Dalam Pembelajaran Berhitung Langkah Pertama Dimulai Dengan Keadaan Sehari-hari Yang Sebenarnya Atau Pengaturan Pada Anak Berhitung Kita Lakukan Di Keseharian Saat Mereka Bermain Kita Sambil Sisipkan Beberapa Pembelajaran Berhitung Lalu Anak Akan Lebih Berhasil Jika Belajar Berfasi Aktif Secara Maksimal Dengan Melibatkan Semua Indra Ini Tadi Kalau Misalkan Kita Menggunakan Jari Lalu Kita Menggunakan Indra Penglihatan Mereka Mereka Kita Tujuk Oh Kalau Mata Ada Berapa Oh Mata Ada Dua Telinga Telinga Kanan Dan Kiri Ada Dua Tangan Ada Dua Kaki Ada Dua Oh Ini Maksudnya Jadi Semua Semua Indra Terus Kita Suruh Mereka Memegang Sesuatu Untuk Berhitung Memindahkan Bola Dari Satu Tempat Ke Tempat Yang Lain Dengan Berhitung Itu Juga Sama Lalu Membiasakan Anak Untuk Menyelesaikan Soal Berkaitan Dengan Pemecahan Masalah Nah Ini Jadi Misalkan Ada Kita Punya Bola Ada Bola Warna Wari Coba Ambilkan Bola Warna Merah Dua Untuk Anak Anak Nanti Mereka Ambil Dua Oh Sudah Benar Kita Berikan Amisiasi Ini Belajar Berhitung Coba Ditambah Lagi Supaya Jadi Tiga Ambil Satu Lagi Yang Warna Biru Yang Warna Lain Kita Hitung Bersama Sama Ini Maksudnya Jadi Ada Problemnya Yang Mereka Harus Pecahkan Lalu Hafal Fakta Dasar Penjumlahan Dan Pengurangan Ini Penting Tapi Harus Dengan Pengertian Oleh Karena Itu Anak Dibiasakan Dalam Mencari Dan Membangun Strategi Berfikirnya Mengenal Pola Bilangan Mengenal Sifat Sifat Pemejaan Hitung Untuk Menguasai Fakta Fakta Dasar Maksudnya Seperti Misalkan Adik punya Buah jeruk Satu Kalau Papa Kasih Satu Jadi Adik punya Berapa Punya Dua Dikasih Atau Diberikan Ini Menambah Apa yang Dia Miliki Contohnya Lagi Misalkan Adik Ada Berapa Jeruk Dia Hitung Ada Satu Dua Tiga Coba Papa Minta Satu Diberikan Dikurangi Satu Kepapa Berarti Adik Tinggal Berapa Jeruk Tinggal Dua Hal Seperti Ini Konsep Satu Yang Tadinya Punya Tiga Sisanya Dua Kalau Diberikan Itu Menguranginya Kalau Dia Mendapatkan Lagi Atau Ditambahkan Oleh Orang Lain Berarti Itu Menambah Seperti Pola Pola Dasarnya Yang Mudah Untuk Lalu Cara Transisi Seperti Cara Panjang Cara Singkat Dan Penggunaan Media Pembelajaran Rupakan Jembatan Tetapi Juga Memperkaya Pengalaman Anak Agar Anak Mengalami Dan Mulai Berhitung Ada Di Usia Lanjut Seperti Itu Untuk Sampai Pada Pembutuhan Abstraksi Berhitung Pada Diri Anak Diperlukan Pengalaman Yang Bervariasi Dan Proses Yang Panjang Karena Itu Supaya Anak Melakukan Kegiatan Yang Beraneka Ragang Pecahan Soal Ditinjau Dari Berbagai Segi Dan Lain Lain Dalam Waktu Yang Cukup Lama Nah Itulah Mengapa Dalam Kita Memberikan Pemahaman Kepada Anak Kita Tidak Bisa Memangsakan Bahwa Anak Itu Harus Bisa Seperti Anak Anak Lain Sebab Sepali Lagi Tumbuh Kembang Anak Itu Berbeda Beda Ada Satu Dengan Anak Yang Lain Kalau Kita Punya Anak Yang Bisa Tidak Paham Terhadap Pembelajaran Tentu Jangan Langsung Kita Menjelask Anak Kita Tidak Bisa Tapi Coba Kita Cari Cara Yang Lain Seperti Yang Selanjutnya Mengetahui Berbagai Mancap Teknik Mengajar Hal Ini Perlu Bila Menggunakan Teknik Sebelumnya Anak Belum Mengerti Apa Yang Digunakan Teknik Sebelumnya Jadi Kita Cari Teknik Pembelajaran Yang Lain Karena Cara Belajar Anak Pun Berbeda Beda Anak Satu Dengan Anak Lain Ada Anak Yang Lebih Paham Dengan Mereka Belajar Ini Sebagai Orang Tua Kita Perlu Melihat Lebih Jauh Kita Ini Bisa Belajarnya Yang Baik Itu Seperti Apa Jangan Dipaksakan Seperti Kemauan Kita Ayo Belajar Ayo Belajar Tapi Bimbing Terus Maunya Seperti Apa Bisanya Seperti Apa Seperti Itu Di Era Saat Ini Memang Kita Mengalami Kesulitan Sebagai Orang Tua Terutama Dengan Adanya Gadget Atau Teknologi Ini Jangan Sampai Menjadi Pengalang Yang Tidak Tidak Bisa Kita Tangani Karena Apa Pendali Anak Itu Padat Di Orang Tua Jangan Anak Mengatur Orang Tua Kita Harus Berikan Komitmen Ke Mereka Untuk Bermain Gadget Karena Kita Tidak Bisa Melarang Sebab Di Era Hari Ini Anak Anak Usia Dini Sudah Sangat Mengenal Apa Itu Handphone Atau Hp Kita Dari Mereka Bahkan Sebagai Orang Tua Kita Lebih Cenderung Mencontohkan Banyak Menghabiskan Waktu Dengan Handphone Ini Juga Tidak Baik Kita Juga Meluangkan Waktu Dengan Anak Anak Untuk Belajar Bersama Menyingkirkan Handphone Kita Kalau Anak Anak Sudah Terlanjur Mereka Sangat Penyitai Handphone Mereka Kita Juga Harus Mulai Mengajarkan Komitmen Oh Bermain Handphone Ya Silahkan Tapi Waktu Waktu Tertentu Sebab Hidup Itu Tidak Harus Ada Di Handphone Anak Akan Lebih Paham Kalau Kita Bisa Memberikan Pemahaman Yang Baik Seperti Itu Kiranya Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Apa Yang Sudah Sampaikan Bermanfaat Dan Sekali Lagi Kita Tidak Bisa Memersakan Kepada Anak Anak Kita Untuk Bisa Seperti Anak Anak Kita Untuk Belajar Lebih Baik Sehingga Bisa Mengejar Ketertinggalannya Dari Anak Anak Lain Bukan Hari Ini Bisa Menyamai Mereka Yang Kita Anggap Lebih Pandai Dari Anak Kita Tapi Di Masa Depan Lahan Kita Bisa Bersaing Lebih Kompetitif Dengan Mereka Maka Itu Butuh Proses Tidak Instan Semoga Bermanfaat Dan Jika Memang Video Ini Memberikan Manfaat Ya Berguna Kita Mohon Dukungannya Untuk Subscribe Dan Like Video Ini Agar Channel Kita Terus Berkembang Demikian Assalamualaikum Wabarakatuh Tidak Tidak Tidak